Intro Sebuah genre baru lagi masuk ke dalam film Indonesia yang dibikin oleh V-Sinema Mengedepankan horror fantasi ibarat film Harry Potter Sniff Up yang gue rasain Nyeritain tentang seorang anak keturunan orang hebat yang bisa ngusir roh jahat Dengan durasi film kurang lebih selama 2 jam Jujur aja nih film berasa mewah banget untuk bagian visualnya Tapi kalau untuk masalah cerita masih di taraf yang standar Mungkin karena nih film sengaja nyimpen ceritanya buat digali ke film-film jagat arwah yang lain ya Nih film gue yakin kalau beneran bisa menggali lagi ceritanya dan memperpanjang film ini jadi proyek yang panjang Atau bisa jadi jagat arwah universe karena potensi nih film bagus banget Karakternya juga masih banyak yang belum dijelasin secara detail Misteri yang dikasih berasa banget belum tuntas Dan dengan pengemasannya menarik, fresh, dan baru di perfilman Indonesia ini Gue yakin nih film bakal menarik buat ditunggu cerita selanjutnya Gue suka banget dimana nih film berasa mahal banget nampilin CGI dan visual efeknya Gak cuma itu yang berasa mahal tapi juga scoringnya sebagai pendukung film ini berjalan cukup baik Meskipun pada beberapa titik scoring dan editingnya masih ada celah lubang yang berasa nih film kayak horror jumpscare murahan Hal lain yang kurang gue sukain adalah dengan plot cerita yang masih terlalu dangkal banget dan pelan Beberapa lubang di penceritaannya mungkin sengaja dibuat gak dijelasin ya Karena ingin dibuat kelanjutannya di film selanjutnya kali Dengan penuhnya pemain bintang dalam film ini udah gak usah khawatir dengan kualitas acting pemainnya Dan karakter favorit gue jatuh kepada Ganindra Bimo yang menurut gue selain karakternya yang mencolok Acting dan ketawa dia jadi hal yang paling gue sukain Yang bisa dibanggain oleh nih film ya visualnya itu tadi yang jadi titik tersukses Tapi masalah cerita nih film kudu belajar banyak lagi buat ngegarap plotnya biar gak sesimpel ini Dan entah kenapa ya gue rasa nih film buru-buru banget Dan misalkan aja hubungan antara anak dan orang tua itu dikasih sedikit lebih lama Gue rasa penontonnya bakal berasa lebih deket dengan karakter deh Jadi si karakter ini gak kayak kebuang percuma gitu berasa meaningless aja Masih belum tau nih film arahnya mau kemana apalagi twistnya yang gue rasa kayak tiba-tiba aja gitu Kaget sih dengan twistnya tapi kaget yang aneh gitu Karena berasa asal dibuat aja tanpa dibangun dari awal dan kayak keteteran aja nih film ngegarap ceritanya Tapi jelas Jagad Arwah adalah sebuah film yang fresh banget tetap menarik buat ditonton Apalagi visual efeknya dan jangan berharap tinggi aja lah saran gue Ya sekian review ringkas gue sampai jumpa di lain video Terima kasih dan jangan lupa bertobat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!